Intro Video kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan memulai wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 Bagaimana gejalanya? Terdapat gejala umum, gejala sedikit tidak umum, dan gejala serius Untuk gejala umumnya, itu merasakan demam, kelelahan, batuk, dan kehilangan rasa atau bau Untuk gejala sedikit tidak umum, dapat merasakan sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, diarik, ruang pada kulit, dan iritasi Untuk gejala serius, itu dapat merasakan pneumonia atau sesak nafas, kebingungan, kesulitan bergerak, dan nyeri dada Untuk penyebab penularan, itu dari benda atau permukaan yang terkontaminasi kontak arah dengan orang yang terinfeksi dan doplet atau bersihkan sekresi Untuk pencegahan dari virus ini, dapat melakukan protokol kesehatan dengan 5M Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan menggunakan sabun dan air atau alkohol setiapnya dengan kadar 60% dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin Protokol kesehatan selanjutnya adalah memakai masker Semua orang baik sehat ataupun sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah Protokol kesehatan selanjutnya adalah menjaga jarak Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin Selanjutnya adalah menjauhi kerumunan Jika semakin banyak dan sering bertemu dengan seseorang maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun juga akan semakin tinggi Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah maka semakin tinggi pula terpapar virus Jika tidak ada kepulauan yang mendesak, tetaplah berada di rumah Jadi, kapan saya harus mendapatkan pertolongan medis? Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk atau demam ringan secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis Tetaplah di rumah, melakukan isolasi mandiri, dan pantau gejala Anda Segera cari perawatan medis jika mengalami kesulitan bernafas atau nyari di dada Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang tepat Untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini, lakukan vaksinasi Apa manfaat dari vaksinasi ini? Manfaat yang pertama adalah merangsang sistem kekebalan tubuh Virus yang telah dilemahkan akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang Manfaat yang selanjutnya adalah mengurangi risiko penularan Imun yang telah terbentuk akan merangsang antibody untuk mengenali virus Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar Selanjutnya adalah mengurangi dampak berat dari virus Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus Maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar Maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan Yang terakhir adalah heart immunity Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara Maka heart immunity akan tercapai Sehingga akan meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19 Terima kasih telah menonton!